Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Aktor Gunawan Sederajat atau Populer dengan nama Gunawan saja adalah salah satu raja sinetron yang menikmati pucuk ketenaran di era 90 hingga 2000-an. Namanya sejajar dengan raja sinetron lainnya saat itu, seperti Enja Semara, Ari Wibowo, Jeremy Thomas, dan Teo Kurian. Ketika era berganti, Gunawan dan artis lain tadi masih sesekali tampil di media dan layar hiburan, namun tak semenonjol dulu. Gunawan sempat kecelakaan parah dan dikabarkan gakinya diamputasi. Yuk cari tahu info persisnya dan kondisinya sekarang pada konten, kabar terkini raja sinetron era 90-an Gunawan Sederajat. Tapi nyanyi sebelum terus menonton, jangan sampai absen buat menekan tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar kamu tak ketinggalan info terbaik setiap hari. Berangkat dari Model Remaja Aktor kelahiran Jakarta 12 Januari 1973 ini mengawali karirnya sebagai model di tahun 1994. Saat itu, wajah gantengnya Warawiri sebagai sampul model majalah remaja dan model iklan. Dari iklan model majalah, ia pun mendapat slot menjadi bintang iklan televisi. Jika kamu perhatikan foto lawasnya, kontur wajah dan proporsi tubuh om Gunawan setipe dengan tipikal aktor dan idol kipop yang digandrungi saat ini. Berwajah tirus dan berbadan lansing. Beberapa waktu lalu, Gunawan Sederajat mengenang kembali masa-masa jayanya di dunia entertainment. Dengan mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan dirinya saat menjadi model. Ia menulis caption yang mengingat perjuangannya di masa lalu yang dimulai dari titik terendah. Berjaya di Sinetron Dari model karir, Gunawan meluas ke layar kaca. Pada tahun 1995, ia debut sebagai pemeran pendukung dalam serial Pondok Pak John di Indosiar. Setelah jadi pemain pendukung dalam sejumlah sinetron awalnya, Gunawan akhirnya kebagian mendapat peran utama pria dalam sinetron kesucian proses T di tahun 1999. Saat itu ia beradu acting dengan Ayu Ashari. Aktris peran terpopuler saat itu hingga membuat nama Gunawan ikut melejit. Setahun setelahnya, ia lagi-lagi berkesempatan satu frame dengan aktris tenar Paramita Rusadi dan diceritakan sebagai sepasang kekasih dalam serial Cinta Tak Pernah Salah. Nama Gunawan lantas paling diingat lewat sinetron Trilogi Hikmah sampai sinetron Ratapan Anak Tiri. Gunawan masih sempat terlibat sebagai bintang tamu dalam serial Jodoh Wasiat Bapak beberapa waktu lalu. Kiprahnya di jagat sinetron membuatnya bermain hingga lebih dari 30-an sinetron. Popularitasnya membuat pria 48 tahun itu juga menjadi model video musik penyanyu Sofia Lachuba dan Chris Dayanti. Tak hanya kebanjiran job sinetron, ia juga mengambil peran di layar lebar. Bersama Raffi Ahmad, Gunawan turut mendukung film Liar 2008. Dua film terbaru yang dibintanginya adalah Generasi 90-an, Melankolia 2020 dan Persahabatan Bagi Kepompong 2021. Menikah Dengan Paramita Rusadi Gunawan dan Paramita mulai saling mengenal pada tahun 1997. Mereka lalu berpacaran dan menikah di tahun 2000. Meski usianya lebih muda 7 tahun, namun tak menyurutkan dirinya berumah tangga dengan wanita kelahiran 1966 tersebut. Namun entah karena perbedaan usia atau hal lain, pernikahan mereka hanya bertahan sekitar 2 tahun. Saat itu perceraian keduanya sangat mengejutkan publik karena selama ini perkawinan mereka jauh dari gosip. Pada saat konferensi pers, Paramita yang didampingi Gunawan hanya menjelaskan ketidakcocokan membuat keduanya sepakat berpisah. Menikah Dan Langgeng Dengan Lala Setahun setelah menyandang status duda ganteng, aktor yang hobi turing itu bertemu kali pertama dengan Syabila Hardy Kusumo alias Lala di sebuah salon kecantikan. Sempat mengalami kegagalan berumah tangga, Gunawan awalnya trauma menjalin hubungan. Namun setelah penjajakan selama 6 bulan dengan Lala, keduanya sepakat meresmikan hubungan mereka pada September 2003. Selama menikah, keluarga Gunawan memang jarang terpublikasi. Itu karena keluarga mereka hidup harmonis jauh dari rumor dan prahara. Dia kerap mengunggah kemusraannya bersama istri tercinta di akun Instagramnya. Tak seperti pernikahan sebelumnya, pernikahan keduanya ini langgang hingga tahun ke-17. Kehidupan rumah tangga Gunawan dan lelakian lengket saat dikaruniai sepasang putra dan putri, yaitu Akna Kairu Akila Hardiku Sumo dan Gania Kaira Syakila Naja. Dirumorkan kritis dan kaki diamputasi Pada Oktober 2020 lalu, sempat beredar rumor jika Gunawan dalam kondisi kritis dan dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Rumor itu kemudian disanggah sendiri oleh pemeran film Pinky Promise itu yang memang tengah berada di Singapura. Ia mengaku kondisinya sehat dan baik-baik saja, meski ia mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Sang istri Lala memastikan kabar tersebut hanya hoaks. Ia bahkan menunjukkan wajah sang suami yang bugar saat menemani anak-anaknya pulang sekolah. Sejak 2019, Gunawan dan keluarga masih tinggal di Singapura. Pandemi jadi alasan mereka masih bertahan hingga saat ini. Sekalian mengurus buah hati mereka yang bersekolah di sana. Selagi berada di Singapura, ia memang sempat check up karena sering mengalami kembung di sore atau menjelang maghrib. Namun berbicara soal kondisi kritis, bintang iklan biore saat remaja itu memang pernah merasakannya di tahun 2014 silam. Saat itu ia mengalami kecelakaan tunggal saat menjalani turing dengan Moge Dukati di kota Surabaya. Akibat kecelakaan tersebut, tulang kering kaki kirinya patah dan menyebabkan pemeran Bastian Steele bukan cowok biasa itu harus menjalani proses penyembuhan hingga 2 tahun lamanya. Ia dikabarkan menjalani perawatan di Singapura. Saat itu bahkan beredar kabar jika kakinya harus diamputasi. Mungkin berita lama inilah yang kembali dipelintir oleh sejumlah pihak tanpa melakukan crosscheck. Namun meski terlihat bugar karena kecelakaan yang dialaminya tergolong cukup parah, hingga kini Gunawan Sudrajet masih bisa merasakan efek samping yang terjadi pada kaki kirinya tersebut. Kelola Bisnis Kuliner Tak lagi seaktif dulu di Jagat Peran, kini Gunawan banyak menghabiskan waktu luang bersama keluarga dan juga menikmati waktunya dengan berolahraga dan bermain golf seperti diunggah di akun Instagramnya. Kesibukan utamanya adalah mengelola usaha kuliner. Total ada 3 bisnis kuliner yang dipegang oleh pasangan ini. Di antaranya adalah Dapur Umi Atik, Nona Judes, dan Bumbu Nona. Nona Judes adalah restoran yang sudah punya nama di mana ia berkolaborasi dengan artis Prilila Tukongsina. Selain bisnis kuliner tadi, keduanya juga memiliki bisnis baju muslim bernama Lala Gunawan Collection. Ada juga bisnis adopsi kucing yang diberi nama Tri K Ketri. Guys, terutama generasi 90-an, itu tadi sejumlah kabar terkini tentang idola kalian Gunawan yang kini menjadi pengusaha kuliner sukses bersama istri. Mana nih sinetron lovers jadul? Pasti deh, langsung bernostalgia dengan sinetron lawas yang penuh kenangan terutama yang dibintangi oleh Om Gunawan. Cukup sekian ya info seleb populer hari ini. Saatnya nih, buat kamu menekan tombol like dan share, dan jangan absen juga buat berkomentar di bawah sana. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax